Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Donor Pohon Hari ini kita akan melakukan shooting Untuk mendokumentasikan kekayaan hayati Indonesia Dalam bentuk biji-bijian Biji-bijian ini bersumber dari koleksi Ibu Siti Isminah Seorang praktisi, pengepul buah-buahan Biji buah-buahan Penyedia bibit tanaman hutan Penyedia bibit tanaman penghijauan Yang ada di sudut desa Kediri Beliau konon punya 183 atau 184 jenis biji-bijian Nanti akan kita kupas keseluruhan biji-bijian ini Misalkan yang saya pegang ini biji apa sih? Bentuknya kalau kayak kacang Rasanya gimana ini nanamnya? Bagaimana? Dipakai untuk apa kegunaannya? Nah nanti kita tanyakan kepada ahlinya Saya juga gak ngerti ini Jadi pantau terus channelnya Gerakan Nasional Donor Pohon Dan stri terkediri Untuk mengetahui kekayaan hayati di Indonesia Salam Lestari Yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Biji Bihina Alamat saya Sidorawu Subajo Ketamatan Kayan Tegil Saya sudah 12 tahun sampai 15 tahun Saya menjadi pengepul biji-bijian hutan maupun tanaman bunga dan buah Jadi untuk memperkenalkan diri bahwa saya ini mungkin dikepul diri satu-satunya orang Yang untuk apa ya Mendalami ya Mengepul biji-biji maupun tanaman buah, bunga maupun tanaman hutan Kekayaan Hayati Bumi Indonesia Sesi pertama Jenis bibit buah-buahan pertama Kita serahkan sampel bibit buah kepada Ibu Siti Ismina Buah apa ini Bu? Ini adalah jenis bukan buah ini Oh bukan buah? Ini apa ini? Ini jenisnya biji kepuh Biji kepuh? Fungsinya untuk apa Bu? Fungsinya ini biasanya ditanam di dekat-dekat sumber-sumber Ini pohonnya itu untuk menyerap air Jadi punya cocok untuk penghijauan di daerah yang sumber Karena dia mampu menghasilkan air Untuk di pohon, ditanam di jalan raya juga bagus Itu menambah rindang pohon Dan itu untuk intinya itu menyerap air bisa menanggulangi banjir Untuk penghijauan bagus Untuk penyegah banjir dan tanah longsor bagus Untuk menyerap, menghasilkan air Jadi ini dulu, bijinya untuk ini juga bagus Apa? Kayak semacam oli Bisa dimanfaatkan sebagai oli Biji kepuh Biji kepuh, saudara-saudara Pohonnya bisa besar Cocok untuk penghijauan Cara tanamnya, Bu? Cara tanamnya gimana? Untuk cara tanamnya ini direndam dulu dengan air Kemungkinan semalam Direndam air satu malam? Direndam satu malam Habis itu disemai di media pasir Cukup Habis itu dikasih plastik juga bisa Untuk liat, tidak bisa Mudah ini, Pak Dina? Mudah Dan ini apalagi kalau bijinya, biji masih bagus Masih basah, masih baru Oh, biji baru? Iya, biji baru bagus Pertumbuhannya 99% tumbuh 99% tumbuh Direndam air dulu Lebih bagus kalau biji basah atau biji yang baru Terus disemai di media pasir Daya tumbuhnya 99% Pohon kepuh cocok untuk Apa itu? Penghijauan di dekat-dekat sumber sungai Karena dia sifatnya mampu menarik air Menghasilkan air Sesi pertama selesai Tentang pohon kepuh Terima kasih telah menonton!